Hai kalian ini kelihatannya kerap sekali ya seperti oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Candle Loper kecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi tentunya dengan Mas Mimin Charmini yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kali ini kita baru saja disuguhkan dengan melihat Kendra Wilantara bersama Maudie yang saat ini sedang berada di rumahnya pagi hari dan Ken pun begitu sangat menginginkan agar Maudie bisa untuk membuat kehidupan keluarganya menjadi lebih ceria dan kebahagiaan pun menyeliputi keluarga Kendra Wilantara bersama baby twin saat ini tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin dan kita pun baru saja disuguhkan ini dengan melihat Rama yang saat ini harus selalu dan selalu membuat Raisa pun jera karena dia di Ramah saat ini itu diakibatkan oleh Dinda yang selalu saja mengatur kehidupan Ramah dan tidak bisa untuk membuat Ramah pun menjadi untuk membahagiakan istrinya namun hingga saat ini selalu dimarahi oleh Ramah tetapi Raisa saat ini harus bisa untuk menahan kesedihan yang telah Ramah lakukan terhadap dirinya dan itu semua Raisa adalah korban dari Mama Dinda ya guys dan mudah-mudahan Raisa pun bisa tabah untuk menghadapi Rama kali ini dan di sisi lain kita pun baru saja disuguhkan ini dengan melihat Madinah yang saat ini Rian menelpon Dina dan akhirnya Dina pun memberitahukan terhadap Madinah kalau ternyata Rian akan membuat suatu kejutan untuk Hatar dan juga Madinah karena saat ini Hatar bakalan melamar Madinah secara resmi dan itu semua disaksikan oleh Faisal dan juga Pak Edi ya guys karena saat ini Edi dan Faisal sudah benar-benar sepakat untuk menikahkan Madinah bersama dengan Hatar dan semoga saja kebahagiaan keluarga Faisal bersama Edi akan selalu berjalan dengan mulus ya guys dan cita-cita Madinah untuk menjadi istri dari Hatar akan selalu membuat kita pun menjadi iri dan baper abis tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan di sisi lain kita pun baru saja disuguhkan dengan melihat si Arman yang saat ini menyesali kalau ternyata dia mempunyai seorang anak yang cacat namun saat ini Emily pun bakalan murka besar nih terhadap si Arman karena Emily yang mengetahui kau ternyata si Arman tidak ingin memiliki anak yang cacat dan Emily pun bakalan murka besar nih terhadap si Arman dan bakalan mengusir si Arman dari kehidupannya dan argadana pun saat ini bakalan murka jikalau dia mengetahui kalau ternyata si Arman adalah adiknya dari si Haris dan juga dia pun bakalan menendang si oncom Arman jikalau dia tidak menerima kalau ternyata anak Emily saat ini cacat dan sepertinya Om Marisma pun bakalan bertindak secara tegas nih terhadap si Arman agar dirinya bisa untuk menerima apapun yang telah terjadi dan ini adalah terguran dari yang maha kuasa untuk dirinya dan juga Emily dan semoga saja Emily pun bakalan sadar dan insap nih akan perbuatannya selama ini terhadap orang lain tetapi di sisi lain kita pun baru saja disuguhkan ini dengan melihat Kendra Wilantara bersama Maudie yang saat ini begitu sangat berterima kasih sekali ini terhadap Hattar karena Hattar saat ini yang selalu bisa untuk membantu membantu Maudie dan juga Kendra Wilantara bahkan saat ini Hattar pun akan mempekerjakan teman-temannya untuk bergabung di Gendes Garden ya guys karena saat ini bung toko bunga Maudie tersebut saat ini belum ada yang untuk bisa membuat toko tersebut menjadi ramai kembali dan semoga saja toko Maudie dan Kendra Wilantara pun bakalan ramai nih berkat Hattar dan juga teman-temannya tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakannya agar pemain dan krusinatron love story di series selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun baru saja disuguhkan ini dengan melihat Dinda yang saat ini sedang berurusan dengan polisi ya guys dan kita tahu kalau ini adalah tuntutan dari Bunda Sapira untuk Dinda agar Dinda pun bisa menyesali akan perbuatannya yang telah yang dia lakukan terhadap Panessa dan semoga saja Dinda di penjara ya guys karena saat ini Dinda pun bakalan membuat dirinya pun menyesal untuk seumur hidup jikalau dia masuk ke dalam jeruji besi tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan agar sinetron love story the series episode nya makin panjang dan semakin seru untuk kita saksikan namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan nih lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya Mas Mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati